Kedatangan Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Salahudin Uno di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur selasa sore disambut sejumlah spanduk ucapan selamat datang. Namun ucapan selamat datang ini dibaringi dengan dukungan masyarakat Ngawi kepada calon Presiden Petahana Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke desa Bangun Rejokidul, kecamatan Kedunggalar Ngawi, Sandi menemui puluhan perajin kayu. Ia berjanji akan memberikan ruang dan tempat untuk berjualan bagi para perajin kayu yang terimbas langsung pembangunan tol Transjawa. Sementara terkait adanya spanduk dukungan pada petahana, Sandi tetap optimis meski Ngawi basis dari Partai PDI Perjuangan. Kita harus kerja lebih keras lagi dan kita melihat bahwa hari-hari ke depan ini adalah hari yang pasti penuh dengan tantangan. Jalan yang semakin terjal, berbatuan, licin, dan penuh dengan tantangan. Tapi kami yakin dengan program kami terus menyapa warga pedesaan hari ini ada di Bangun Rejokidul, di Gedung Galar, di Kabupaten Ngawi. Kami mendapat begitu banyak antusiasme dari warga. Sampai jumpa di video selanjutnya.